Jarinya taruh di bawah tulisan dingin, tadi di scroll ke bawah, nanti pilih terapkan semua. Scroll ke bawah sampai habis, di scroll ke bawah sampai muncul tulisan terapkan semua. Dingin, kok enggak ada apa-apanya ya. Bukan itu yang dingin, yang dingin kan udah tak pencet nih, Pak Nur di scroll gini, di scroll ke bawah sampai ketemu tulisan terapkan semua. Oh, terapkan semua. Oke, kalau sudah klik filter warnanya di klik lagi, pilih yang penyesuaian. Filter warnanya di klik lagi ya? Ya di klik, pilih. Balik ke filter warna ya? Ya, filter warnanya di klik, balik kemudian pilih penyesuaian. 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 Penyesuaian udah. Oke. Silahkan klik kecerahan. Kecerahan berapa? Minus 8. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Udah. Ya, kontrasnya minus 42. Minus 42. Minus 42. Ya. Saturasinya plus 47. Ya. Oke. 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 Ada ketemu ya. 147. Oke. Sari. Oke. Di sini nih, kita ini apa, ini selera ya nanti. 147 terus terakhir apa itu? Getar? Getar belum, ini baru. Nah, sekarang getarnya diatur ya. Oh. Getarnya. Kalau semakin ke kiri itu, dia akan ke arah gelapnya ya. Ke arah warna netralnya ya. Jadi, dia jadi seperti ini ya. Putih ya. Putih. Ya. Keabu-abuan lah dia ya. Nah, kita bisa pilih di... Sekitar minus 49 ya. Minus 49 ya. Minus 49. Minus 49. Ini lebih natural nih. Minus 49. Terus suhu. Suhu. Nah, suhu. Ini suhu ya. Kalau semakin ke kanan ini agak ke warm ya. Kalau lampu itu... Lampu itu yang warnanya apa? Agak kemerah-merahan ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini ya. Nah, kalau ke kiri itu agak kebiru-biruan. Nah, seperti ini ya. Mau pilih yang mana? Mau yang ke arah film Korea. Film Korea itu biasanya ke arah... Warnanya ke warna-warna gini nih. Ya. Ya lebih hangat lah. Hangat ya. Kalau lampu itu kayak lampu pijar ya. Ini semakin ke kanan semakin ini. Nah, kalau film-film Amerika coba berhatiin deh. Lebih ke arah biru-biruan kan? Film-film Amerika. Dia suhunya dingin ya. Nah, kita mau ke arah. Ya. Benar nggak? Kalau film-film Amerika tuh warna seperti ini. Ya. Nah, kita pilih ke warna-warna orang Amerika deh. Oke. Di sekitar minus 38. Oke. Nah, kemudian highlight-nya ini bisa kita sesuaikan ya. Highlight-nya. Dia yang warna itu tuh akan semakin terang ya. Oke. Nah, ini akan semakin gelap ya. Oke. Nah, ini bisa ke sekitar plus 41 ya. Plus 41 ya. Plus 41 ya. Highlight. Highlight-nya plus 41 ya. Bu Ririt, Bu Asmi kok nggak gabung, Bu Ririt? Nggak tahu, Pak. Oke. Oh, nggak kontak ya? Misalnya saling kontak. Nah, kemudian untuk bayangan ya. Bayangan bisa kita sesuaikan. Ini semakin terang bayangannya ya. Kalau semakin ke kiri, dia akan semakin gelap ya. Menggelapan dan menerangkan untuk bayangannya ya. Nah, kita coba kita set di sekitar plus 29 ya. Plus 29. Oke. Sudah. Plus 29. Nah, kemudian untuk... Jadi kalau video-video kita kurang warnanya kurang bagus gitu ya. Hasil syuting kita gitu. Ini bisa dimainkan di sini ya. Jadi, supaya bisa kita atur warnanya, komposisinya gitu. Sampai sesuai dengan selera yang kita inginkan ya. Oke. Nah, sekarang untuk gain-nya. Gain-nya ya. Oke. Gain-nya mungkin nggak kita lakukan perubahan ya. Mungkin cukup di angka 0 ya. Kemudian untuk gamanya. Gama juga nggak ya di 0 aja. Kemudian untuk lift-nya. Lift-nya juga makanya. Di 0 juga lah lift-nya ya. Di plus 2 juga bisa deh. Plus 2 ya. Kalau who-nya nggak perlu ya. Yang plus 2 apa, Pak? Lift. 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 Nah, kalau who ini nggak. Kalau gain-nya tadi? 0, 0. Gain gamma 0 ya. 0. Ya. Nah, kalau ini tuh, ini merubah warna sebetulnya ya. Jadi warna bisa kita rubah. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Tapi kita nggak kita rubah lah ya. Terapkan ke semua. Hah? Terapkan ke semua. Enggak. Enggak. Kita lihat dulu nanti ya. Mungkin ada yang nggak cocok soalnya. Bisa aja sih terapkan ke semua. Bisa nanti kita atur lagi ya. Oke ya. Punya 0 ya. Terapkan ke semua. Terapkan semua video dan gambar ya. Oke. Kalau sudah klik centang di kanan atas. Kita coba play kan dulu. Oke, ini kurang bagus nih. Ini ya. Kita sesuaikan. Nah, ini juga kurang bagus nggak cocok ininya. Oke, ini terlalu putih ya. Oke. Nah, kita coba terapkan yang scene 2 ya. Scene 2, kita pilih penyesuaian ya. Kita coba sesuaikan lagi ya. Nah, ininya. Mungkin kecerahannya. Coba kita bawa ke 0-0 dulu ya. Supaya kita bisa ini. Oke ya. Guter warna apa langsung penyesuaian? Langsung penyesuaian aja. Langsung penyesuaian aja. Langsung penyesuaian. Ya. Oke ya. Mungkin ya ininya kecerahannya di minus 10 ya. Kontrasnya di minus 40. Minus 10. Rightness-nya tadi berapa, Pak? Rightness-nya minus 10. Minus 10. Oh, ini karena gilu ya. 10, 40, 13. 13 ya. Oke ya. Lainnya tetap sih. Ketarnya ini. Saturasi berapa kali? Hmm? Pak, saya brightness-nya saya di minus 16 ya, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Saturasi berapa? Saturasi 13 ya. 13. Ya. Ketarnya. Plus ya? Ya, plus. Ketarnya di 48 ya. Suhunya di minus 25. Lainnya tetap nih. Kayaknya udah lebih ini dia. Lebih. Ketarnya plus 48? Ketarnya minus 48. Oh. Ya. suhunya minus 25. Ya. Suhunya minus 25. Ya. Karena kita tadi milih itunya suhunya di warna biru ya. Ke biru-biruan ya. Jadi suhunya kedingin ya. Dan ini hawanya panas jadi kita dinginkan. Oke, sudah. Kalau sudah, klik centang, lainnya tetap klik centang. Apa-apa enggak berubah ya? Enggak, enggak berubah. Oke. Ini kayaknya sudah oke ya yang ini ya. Nah ini kita perlu sesuaikan ya gini ya. Yang ini sudah oke. Sinar mataharinya terlalu ini ya. Pak, tadi bawahnya apply to all kah? Oh enggak, enggak usah. Nanti merubah semua, Bu. Ini sudah. Ini kayaknya sinar mataharinya terlalu ini ya. Kita coba cek dulu di apa, di yang sin terakhir ya. Itu di penyesuaian silahkan di klik ya. Penyesuaian silahkan di klik. Panas banget itu kayaknya, Pak. Iya, panas banget ini. Panas terik ya. Oke, jadi kecerahannya mungkin kita coba. Kita turunkan ya. Yang keempat ya. Iya, yang keempat ya. Oke. Kontrasnya kita coba. Kita naikkan ya. Jadi di 32 dan minus 32 dan minus 12 ya. Kecerahannya di 32. Kemudian kontrasnya di minus 12 ya. Oke ya. Saturasi di plus 22. Ini kayaknya udah ada agak-agak adem di sini. Suasananya tadi panas, agak lebih teduh dibandingkan yang tadi. Oke, yang lainnya tetap. Kemudian klik di centang di kanan atas. Kita coba lihat. Orangnya berlari semuanya. Saturasinya begitu, Pak. Tadi, bentar. Plus dua-dua. Plus dua-dua. Plus dua-dua, ya. Lainnya tetap. Lainnya tetap, ya. Oke. Silahkan di play, ya. Mana, Pak Nur, yang lari? Yang lari yang terakhir aja? Iya, yang terakhir aja. Jadi kalau itu, itu tinggal di klik di sini. Kemudian klik kecepatan, ya. Jadi tinggal geser ke kiri. Itu videonya jadi nambah. Kayaknya di angka segini dia. Itu baru tidak kelihatan lari dia. Harus diganti, Pak. Iya. Nah, ini agak-agak lumayan. Gak lebih lambat, ya. Oke, dibandingkan tadi yang seperti lari. Jadi video ini sebetulnya durasinya panjang, ini. Cuma dicepatkan, ya. Di satu. Ya. Oke. Oke. Berapa, Pak, speed-nya? Enggak, tetap aja, Bu. Tetap aja di satu. Biar aja. Tadi berapa ya tetapnya? Satu. Di angka satu. Ya. Jadi durasi videonya 40 detik, ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikan perbedaan warnanya. Ya. Kita klik lapisan dulu. Ya. Kita bikin green screen, ya. Green screen. Kita klik media. Ya. Ya. Kemudian kita pilih aset gambar. Kita klik yang warna hitam, boleh. Ya. Ya, hitam, Pak. Ya, hitam, ya. Nanti kita ganti warnanya. Jangan lupa durasinya. Gimana? Ya, gimana? Kosong. Kosong 255 kosong. Ya. Oke. Oke. Jangan lupa durasinya disamakan dengan yang di atas, ya. Oke. Seperti ini, ya. Nah. Kemudian warnanya diganti menjadi yang green screen, ya. Kosong 255 kosong. Ya. Klik centang di kanan atas. Nah, ini silahkan dibesarkan. Oke. Seperti ini. Ada kesulitan di sini. Sudah semua seperti ini. Ini hitam, kok sekarang hijau? Oh, bisa diganti, Pak Nur. Itu silahkan klik yang warna hitam itu, Pak Nur. Kalau di tempat saya yang warnanya sudah hijau, ya. Silahkan di klik yang warna hitam itu. Dikanti dengan warna hitam. Yang R0 RGB. G-nya 255. 255. B-nya 0. Ya. 0, 255, 0. Ya. Oke. Silahkan dibesarkan. Memenuhi layar. Sampai plus, ya. Sampai tanda plus, ya. Gerasinya disamakan, ya. Dengan yang lihat. Dicentang, ya. Ya. Kalau sudah dicentang. Warna hijaunya besarkan dulu. Ya, besarkan dulu. Jangan dicentang, ya. Sudah? Besar semua? Sudah. Kemudian garis templatenya digeser ke titik 00. Masih posisi aktif. Silahkan klik ikon kunci di atasnya tong sampah. Ya. Icon kunci di atasnya tong sampah. Ya. Habis itu, templatenya digeser ke kanan sampai habis. Yang warna hijau, ya. Sampai habis. Klik tanda plus. Nah, silahkan warna hijaunya digeser ke kanan sampai habis. Ya. Sampai habis. Kalau sudah... Digeser. Ya. Digeser ke kanan sampai habis. Pak, gimana gesernya? Hmm? Gesernya tadi gimana? Tuh, gesernya tinggal digeret pakai jari ke kanan, Bu. Nih, ya. Itu pakai kunci animasi, ya? Ya, kunci animasi. Silahkan klik kunci animasi. Garis temblenya taruh di titik 00. Kemudian digeser dulu ke kanan, kemudian klik plus. Baru ini digerakkan ke kanan. Nah, ini sampai hijaunya. Ya, hijaunya. Kok nggak bisa kegeser, Pak, saya? Oh, bisa, Ding? Bisa, Bu. Belum dicoba, udah. Udah panik. Nah, setelah digeser sampai habis, nggak kelihatan, klik centang ya. Klik centang. Oke. Itu tergantung amalan-amalannya. Kalau amalannya itu bisa. Nah, ini bisa di copy, ya. Dikopi aja. Diklik, ya. Kemudian klik duplikat. Oke, silahkan ini digeser ke. Bapak, dijalankan, Pak, videonya, Pak. Oke. Ya, videonya dijalankan. Ya. Digesernya gimana tadi? Digesernya? Nah, sesuai. Digesernya ke belakang itu. Hah? Tinggal di klik duplikat. Digesernya ke belakang tadi. Saya masih di bawah ini. Oh, tinggal di tekan, geser ke kanan. Dalam kondisi aktif atau nggak? Nggak. Dalam kondisi mati, ya. Oke. Biar kita nggak bikin banyak-banyak nih. Sukup satu aja. Kita bikin empat. Oke. Kalau sudah ini di duplikat lagi. Kita geser ke scene tiga, ya. Kita geser ke scene tiga. Oke ya. Ntar, Pak. Jangan ditinggal. Oke. Nggak, nggak ditinggal ini. Nggak ditinggal, Bu. Saya ulangi lagi dari itu, Pak. Ya. Green screen. Oh, ya. Oke. Silahkan. Kok kejauhan, ya. Apa ya, Pak Nur? Kejauhan. Jadi di bawah empat itu dimasukinnya bisa, ya? Bisa. Saya yang gesernya tadi kok agak susah, ya, Pak, ya? Apa terlalu... Ditekan, Bu. Ditekan sampai bergetar, baru digeser. Ya. Yang mau kita pindah ditekan. Sampai garis kuningnya hilang. Ya, garis kuningnya hilang. Jangan di klik, ya. Ditekan. Kalau di klik, dia garis kuningnya keluar nggak bisa digeser. Ngambek dia. Ngambek nanti. Oke. Yang ketiga sama posisinya, tinggal di klik. Pak, saya gesernya di layarnya, itu yang susah. Oh, geser layar. Kenapa susahnya, Bu? Susahnya kenapa? Jadi, gini. Oke. Gini. Oke. Saya kasih petunjuk di sini, ya. Oke. Klik lapisan. Klik media. Pilih aset gambar. Kemudian. Dari awal gitu. Ya. Ya, sedang. Ini disamakan dulu durasinya. Oke. Kemudian digeser ke titik 00, ya. Bukan ke titik awal ini, ya. Oke. Ini warnanya kita ganti dulu. 255. Oke. Nah, ini kita besarkan. Ya. Nah, ingat. Saya yang terakhir di ini, tapi yang ketiga jadi turun gitu. Turun gimana? Berarti kurang. Turun ke bawah, nggak bisa berjajar gitu. Posisinya digeser, Pak Nur. Digeser ke kanan dikit. Kanan dikit, ya. Kanan dikit. Nah, posisi garis timeline-nya. Posisi garis timeline-nya seperti ini, Bu Ririt. Posisi garis timeline-nya seperti ini. Ya. Kemudian klik tanda kunci. Ya. Klik tanda kunci. Sudah. Nah, kemudian ini langsung digeser yang di bawah. Digeser sampai mentok ke kanan. Kemudian klik plus. Ya. Baru yang di layar kita geser. Masa langsung geser-geser gini. Oke. Baru yang di layar digeser, ya. Oke. Baru diklik centang. Oke, Pak Nur. Kalau Pak Nur tadi posisinya kan begini. Posisi Pak Nur kayak gini, ya. Nggak ke bawah. Ya, kayak gitu posisinya itu. Nah, ini tinggal diklik. Gimana itu supaya ke atas? Ya, ini ditekan dikit. Ditekan sampai bergetar, kemudian digeser. Nah. Ini masih belum. Nah, ini seperti ini, ya. Ya. Terus tinggal di duplikat, ya, Pak? Ya, tinggal di duplikat. Kalau nggak mau, ya. Dia tetap di bawah. Ya, digeser dikit, Pak Nur. Geser dikit. Teken. Jadi posisi Pak Nur ini kayak seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ini ditekan. Ditekan sampai bergetar, kemudian digeser. Nah, ini. Udah pas posisinya. Udah pas posisinya. Jadi kalau kita lihat, kita geser garis temanya. Ini akan seperti ini. Nah, Pak Bapak itu kenapa bisa dari awal, Pak? Saya nggak bisa dari awal gitu. Oh, berarti ini posisi layarnya nggak full ke yang sebelah kiri. Ya. Posisi layarnya harus plus. Harusnya full apa nggak, Pak? Full, full. Full. Full, Pak. Nih. Kita ulangi lagi yang di sini, ya. Saya hapus. Atau dihapus saja yang nggak bisa-bisai. Oh, ya. Silahkan, Pak Nur. Oke, ya. Cara untuk menyamakan durasinya adalah ini diklik, ya. Digeser sampai mentok, ya. Dia nggak bisa gerak lagi. Oh, capos mau dia naik. Yang keempat capos. Ya. Kalau buat lagi kok gitu. Ya, buat lagi. Ya. Baik. Nah, ini tinggal klik centang. Kemudian kita klik lapisan. Klik media. Pilih aset gambar. Saya detik di 1.900 baru bergerak itu hijau-hijau nya. Hmm. Detik 1.900. Iya. Oh, bisa. Baru bisa sekarang. Di sini ya? Bu Riri seperti ini ya? Iya. Setelah jalan, di detik 1.900, hijau-hijau nya itu baru bergeser. Oh. Coba. Coba dilihat di sini, Bu. Di sini. Posisinya seperti ini nggak, Bu? Ini. Seperti itu, Pak. Titik awalnya. Titik ini nih. Buletannya itu ada di sini 1, Bu. Ya. Di sini 1. Iya, kunci cronanya kan, Pak. Iya. Oke. Kunci animasinya ya. Ada itu. Ada ya? Ada. Ini kan yang kunci animasi baru yang pertama, tuh. Eh, kunci animasi, kok. Kunci pertama. Ya. Bukan maksudnya di scene pertama kan, ini belum bicara scene kedua, tuh. Kalau scene 2, kalau udah duplikat udah ada, Pak Nur. Kopianya. Kalau kopianya udah ikut otomatis. Ya. Coba, Pak Nur gerakkan deh. Sudah ikut. Bentar saya hapus lagi, Pak. Oke, hapus lagi, Bu. Hapus lagi, Bu. Oh, yang kedua juga digerakkan, ya? Iya, kan udah otomatis, Pak Nur. Kalau kita kan duplikat tadi, ya. Kalau duplikat, otomatis. Ini kan kalau duplikatnya kan, kalau kita cek, ini sudah ada kunci animasinya. Ya. Kan punya Bapak itu. Ya. Dari bergerak, udah langsung terus bergerak hijaunya, kan? Ya. Enggak tuh, masih hijau tuh. Masih hijau tuh dia. Nah, punya saya di titik 1.900, bergeraknya hijaunya. Oke. Gini, Bu Ririt. Ikutin langkah saya yang ini, ya. Nanti bisa di duplikat ke yang awal, ya. Ya, sebentar, Pak. Silahkan klik yang scene 4, ya. Silahkan klik yang scene 4, ya. Sebentar. Oke. Ini hijau-nya. Ya. Saya potong dulu, ya. Udah. Oke, Pak. Silahkan klik yang scene 4. Oh, scene 4, ya. Ya, diklik. Ya. Oke. Saya scene 1, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kan durasinya sama, itu 10 detik juga sama. Ya. Nanti tinggal di duplikat. Oke. Pastikan ini posisi di titik yang mentok, ya. Di sekitar 30. 30 berapa, nih? 30. 30, ya. Oke, ya. Karena ada. Oke. Seperti ini, ya. Kemudian silahkan klik centang. Ini berarti durasi awalnya udah sama, ya. Dengan scene 4, ya. Nah, silahkan klik lapisan. Klik media. Hmm. Kemudian pilih aset gambar. Ya. Pilih warna hitam aja. Oke. Nah, ini durasinya disamakan yang bawah, ya. Dengan yang di atas. Silahkan digeser. Sisikannya digeser ke kanan. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini tinggal balikan lagi ke mentok ke kiri ini, ya. Sampai dia enggak bisa bergerak. Ya. Oke. Nah, kemudian klik warna. Kita ganti warnanya menjadi yang R0, G255, B-nya 0. Kemudian klik centang. Ya. Posisi garis template masih di sini, ya. Di awalnya scene 2, eh scene 4, ya. Nah. Layarnya kita besarkan. Oke. Oke. Nah, kemudian silahkan klik kunci animasi. Ya. Ya. Klik kunci animasi. Area kerja di bawah. Yang di lapisan ini kita geser ke kanan sampai mentok. Oke. Ya. Silahkan klik tanda plus. Ya. Plusnya di akhir aja kan, Kak? Ya. Plusnya di akhir aja. Silahkan klik tanda plus. Jari kita taruh di layar. Kemudian digeser. Ya. Yang warna hijau ini digeser, ya. Sampai mentok. Sampai nggak kelihatan. Oke. Kalau sudah, klik centang. Ya. Kalau sudah, klik centang. Kalau sudah, klik centang. Silahkan di cek hasilnya. Ya. Saya share dikit aja, Nina. Pak, saya malah menit keempat tuh. Malah menit keempat ya bergeraknya. Menit keempat. Menit keempat. Menit keempat. Menit keempat. Detik keempat. Detik keempat. Detik keempat. Itu ujungnya bergerak sendiri gitu, Kak? Iya, ujungnya bergerak sendiri. Kan kita yang gerakkan. Udah, benar. Udah, benar. Oke ya. Tak. Punya saya tak betulin dulu. Garisnya miring. Kenapa nggak langsung gitu ya? Saya harus raba-raba dulu lagi. Coba di screenshot. Laptopnya mau habis. Nyalain. Hampir aja mati. Semalam saya mati sampai mati. Ini tak betulin dulu ya, karena tadi warna hijaunya bocor. Lupa saya malah menit keempat ini. Bu bisa di screenshot, Bu. Kirim ke ini, Bu. Oh ya sebentar. Saya ulangi lagi, saya bikin lagi. Karena habis ini kita export ya. Ini kita bermain. Tadi color grading, kita mulai memasuki masa untuk membuat masking-nya. Masking-nya. Mak, itu membesarkan bisnisnya. Ya, Bu Ririt, gimana? Nggak, izonya itu sengaja digerakkan. Ya, Pak Nur. Sengaja digerakkan. Ini nanti untuk menunjukkan perbedaan warna antara video asli dengan video yang kita edit dengan color grading. Tidak ada sejualnya ya. Ada, ada. Gimana, Bu Ririt? Sorry. Bentar. Oke, udah. Sudah bisa? Sip. Bisa, sip. Bisa. Kalau sudah bisa, silahkan di duplikat aja, Bu Ririt. Oke, ya. Diberikat sampai ke empat-empatnya. Biar nggak perlu nyusun ininya lagi. Color grading-nya lagi. Ya. Green screen-nya lagi. Baik. Bentar. Oke. Bagi yang sudah, silahkan di export ya. Bagi yang sudah, silahkan di export. Export. Ya. Ke 1.080. Laju pinggainnya 30. Bit rate-nya sekitar 15. Laju bit-nya sekitar 15 MBPS. Cek. Jangan lupa cek posisinya. Storage-nya tersisa berapa ya. Oke. Di saya masih. Laju bit-nya berapa, Pak? 11.87. 15,28. Sekitar 15-an lah, Mas Yator ya. Laju bit-nya. Ekspor. Ya. Silahkan simpan sebagai video. Kenapa green screen-nya itu agak bergetar gitu ya, Pak? Hah? Berarti pada saat menariknya, itu agak naik turun, Bu. Mungkin bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan klik tanda min itu tadi. Klik tanda min ya. Ah, ngulang dari awal dong saya. Hah? Tinggal diklik tanda min. Kemudian diklik plus. Tinggal diatur lagi itunya. Ah. Tidak terlalu, Pak. Amal waktu. Amal waktu. Ini maskeris merah itu, Pak. Enggak mau mulai dari awal itu. Kurang amal, Bu. Tambahi amalannya. Oke. Kalau sudah disimpan, klik tanda silang. Bu Riri tadi sebuahnya tinggal ini aja nih. Ini. Klik tanda kuncinya. Kenapa? Tinggal di, seperti ini ya. Ini tinggal diklik min. Nah, itu kan balik dari awal. Tinggal diklik plus. Tinggal digeser lagi. Nah, ini seperti ini. Ah, berarti kan gesernya dari awal, Pak. Iya, betul. Gesernya dari awal. Nah, gini ya. Nah, itu yang. Tadi saya kan juga sama. Sama jadi ulang. Iya. Tadi saya ulang tadi. Katanya, Bu. Saya tadi. Gesernya ngikutin garis merah di tengah itu. Iya. Gak usah prosmen-prosmen hanya sekali aja. Carinya. Masih. Oke, ya. Kalau sudah, klik back di kiri atas. Oke. Kita bikin file baru. Klik buat baru. Kemudian kita klik nama proyeknya adalah. Latihan Masking Color Blading. Latihan Masking and Color Blading ya. And Color Blading. Oke. Nah, silahkan kasih tanggal. Kalau mau. Kalau enggak juga, enggak apa-apa. Tadi. Bagaimana level. Klik-klik.